Ini emergency stop Ini berfungsi kalau dalam keadaan darurat Bisa langsung dipencet ini Selamat pagi Salam sejahtera Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat Masih diberikan kelancaran rejeki Oke kali ini saya ingin berbagi Pengetahuan atau pengalaman-pengalaman kecil Pengetahuan Yaitu cara pengoperasian kren McGregor di atas kapal Berkapasitas 40 ton Ya khususnya untuk pemula Siapa tahu Ingin Mencoba join-join Ke kapal yang ada Krennya McGregor Ya semoga bermanfaat Untuk yang sudah berpengalaman Yang sudah mengetahui Bisa di abekan saja Video ini gak apa-apa Oke Untuk menyingkat waktu langsung saja kita Let's go guys Itu dia guys Kren kita McGregor 40 ton Oh besar guys Halo kawan Saya sudah di lokasi ini Dan sebelum kita operasikan kren Saya akan menjelaskan tombol-tombol Atau panel-panel Untuk menghidupkan dan Matikan kren dulu ya Oke lanjut Oke guys ini Ada tombol power Untuk blower Sama oil hydraulic Ya Dan tombol-tombolnya ini Ini tombol start Ya Setelah nanti oil hydraulic Kita tombol start Ini AC Ini lampu kabin Dan ini whipper Ini lampu-lampu untuk di Depan Dan ini Truck sound Ini Emergency stop Ini berfungsi Kalau dalam keadaan darurat Bisa langsung dipencet ini Jadi semua mesin langsung mati di kren ini Oke Ini Handle Untuk boom Boom itu yang besar Ini untuk naik Turun Sewing kanan Sewing kiri Dan ini untuk kargo Oke Untuk kargonya Naik turun kargo itu Yang di Container Oke ya Itu tombol-tombolnya Mari kita Nyalakan Pertama kita Blower dulu Sudah bunyi Blower Kita Langsung Tekan tombol On Oke Mesin sudah nyala Setelah sudah nyala Kita lihat di monitor Sini Sampai dia nyala Blower data Baru bisa kita Oversikan Terima kasih kerana menonton Resultat sebelum sini mengeluarkan data diusahakan jangan dioperasikan dulu ya oke sudah luar kata seperti ini kira-kira sini ada jarak 21,5 meter ini jarak antara kabin dengan kargo ini ya dari sini sini oke dia limit batas maksimal kita naikkan boom itu 3,5 meter kalau sudah sampai 3,5 meter disini tertera 3,5 meter sudah mentok nggak bisa dinaikkan lagi oke sampai situ jelas ya ini ini cukup simple aja ini sebenarnya nah kita mainkan feeling aja ini oke selanjutnya kita operasikan guys ini wire sudah terpasang di kontainer tinggal kita angkat ini ini untuk kargo untuk angkat ya ditarik ke belakang untuk mengangkat ini boom untuk sway dan turunkan kargo turunkan boom oke kita pelan-pelan aja guys jangan petik selamat guys oke tabung turunkan tabung kita naikkan kontainer ke truknya troknya guys 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 selamat menikmati ini sambil kita pas di posisi kontainer selamat menikmati 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 selamat menikmati